Intro Hai, kamu tau gak sih Bahwa pantai atau pesisir adalah sebuah bentuk geografis Yang terdiri dari pasir dan terdapat di daerah pesisir laut Daerah pantai menjadi batas antara daratan dan perayaan laut Kawasan pantai berbeda dengan kawasan pesisir Walaupun antara keduanya paling berkaitan Panjang gajah pantai ini diukur mengelilingi seluruh pantai Yang merupakan daerah teritorial suatu negara Menurut Koreksi PBB tahun 2008 Indonesia merupakan negara dengan garis pantai terpanjang keempat di dunia Setelah Amerika Serikat, Kanada, dan Rusia Panjang garis pantai Indonesia tercatat sebesar 95.181 km Garis pantai adalah setes pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi Garis laut dapat berubah karena adanya abrasi Yaitu penyukusan pantai oleh hantaman gelombang laut yang menyebabkan berkurangnya areal daratan Ada beberapa langkah penting yang bisa dilakukan dalam mengamankan garis pantai Seperti pemecah gelombang dan pengembangan vegetasi di pantai Jenis-jenis pantai Ada sekitar 4 jenis pantai menurut bentuknya Pantai Landai Pantai yang memiliki ciri khas yang permukaannya relatif datar Pantai ini biasanya adalah kutan mamruk Pantai Bukit Pasir, Pantai Delta, dan Pantai Estuari Pantai Karang Yaitu pantai yang di sepanjang dasar lautnya terdapat karang Pantai Berteping, Pantai yang memiliki pantai berteping Pantai yang curam di muka tebing karena adanya pegunungan melintang agak lurus terhadap pantai Dan Pantai Curam, Pantai yang bergunung-gunung Pantai ini bisa terdapat disebabkan peratakan yang menanjang sejajat Pantai yang terdikit oleh omak besar Sehingga menciptakan tebing semua curam dan laut yang jalan Itulah jenis-jenis pantai